Intro Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Kendari, Ridwan Siatari Dala, meninjau kolam retensi kali di Sungai Wanggu, Kecamatan Kambu. Peninjauan ini terkait rencana penataan kawasan kolam retensi yang akan dikembangkan menjadi objek wisata dan pusat kuliner dalam kota. Pemkot Kendari juga akan menata ruang terbuka hijau di kawasan ini sebagai sarana olahraga warga. Menurut Kepala Bapeda Kendari, Ridwan Siatari Dala, Pemkot Kendari telah menyiapkan anggaran 10 miliar rupiah bantuan dari pemerintah pusat. Pak Wali Kota sudah mencanangkan untuk pendidikan sentral, bahkan nanti akan kawasan kuliner akan ditata di sini. Berarti untuk perencanaan itu untuk di kawasan kolam retensi ini dan kawasan DKM, Pak? Iya. Kolam retensi di sini, saya sentral DKM, dan nanti kemudian plot, nanti pihak balai sendiri akan membuka penataan sebagai tempat kuliner dan tempat olahraga rekreasi, olahraga rekreatif bagi masyarakat Kendari. Saat ini, Pemkot Kendari tengah menyusun kelengkapan berkas termasuk kepemilikan lahan, desain, dan kajian lingkungan. Dari Kendari, Febrono Taming, Ainews memberitakan. Terima kasih.